Hai Cloud Design, ketemu lagi sama aku, Sarah Mutia. Zaman sekarang, skill programming itu lagi populer banget. Nah, jalan ini lagi hits banget karena kebutuhan developer dan programmer juga tinggi di industri teknologi. Dan peluangnya nggak cuma terbuka untuk mereka yang memang mempelajarinya di bangku pendidikan formal, tapi juga oleh berbagai kalangan lainnya. Mungkin kamu juga pengen belajar programming. Percaya atau nggak, kamu nggak harus kuliah untuk menjadi developer profesional. Kamu bisa mencoba mempelajarinya secara otodidak dengan mengikuti berbagai tips yang akan saya share ke kamu. Nonton terus ya video ini. 3 tips belajar programming secara otodidak. Pertama, kamu harus menentukan dulu bahasa pemrograman awal. Memang ada banyak jenis bahasa pemrograman di dunia. Apakah kamu harus mempelajari semuanya sekaligus? Tentu tidak. Sebagai pemula, kamu bisa pilih bahasa pemrograman yang dasar dan dapat dipelajari dengan mudah. Fokuskan pembelajaran di sana sebelum melangkah ke bahasa pemrograman lain. Bagi pemula, direkomendasikan menggunakan HTML dan CSS. Lalu, setelah menguasai keduanya, mungkin kamu bisa melanjutkan ke JavaScript atau PHP. Kedua, buat jadwal belajar yang rutin. Buat jadwal belajar yang bisa kamu ikuti secara konsisten tanpa putus. Jangan terlalu memaksakan diri untuk belajar berjam-jam selama satu hari sekaligus. Mulailah dengan 30 menit sampai 1 jam setiap hari. Dengan jadwal belajar yang rutin ini, kamu bisa lebih fokus dan mudah menyerap materi. Ini juga membuat kamu lebih konsisten dan pembelajaran pun jadi lebih efektif. Ketiga, jangan lupa praktik dan portfolio. Percuma kamu mempelajari konsep dasar namun tidak mempraktekannya. Nah, setelah mempelajari berbagai modul atau tutorial, serapkan hasil pembelajaran itu pada proyek-proyek kecil. Ini akan memudahkan kamu memahami konsep yang sudah dipelajari. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan proyek ini menjadi portfolio yang dapat membantu kamu masuki dunia kerja nantinya. Semoga tips ini membantu kamu ya, Claudiezan. Dan sebagai programmer, membangun portfolio yang meyakinkan pasti akan memudahkan kamu dalam mencari pekerjaan dan membangun personal branding. Kamu bisa mencoba layanan Cloud VPS dari ID Cloud Host yang handal dan cepat untuk membuat website portfolio. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ID Cloud Host untuk mendapatkan berbagai video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton!